Soal peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalur kontraflow di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58 sudah ada praktisi road safety founder and lead instructor Jakarta Defensive Driving Consulting ada Pak Yusri, Pak Pulubuhu. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi Mbak Adit. Ya Pak Yusri, bagaimana Anda melihat peristiwa kecelakaan ini? Ini ada di jalur kontraflow kemudian di pagi hari begitu diduga sopir mengantuk Pak Yusri. Baik Mbak Aditi, saya bunuh langkali selama pasca budik atau musim budik ini diminta korporasi untuk berkampanye kan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan terkait apakah kita akan ke kontraflow, jalur lajur kontraflow pada saat rekayasa lalu lintas itu terjadi atau bagaimana. Saya menyarankan kepada para pendengar audien yang mengikuti seminar atau talk show saya agar mereka tetap di lajur A atau jalur A ketimbang mereka melakukan kontraflow di lajur B. Karena beberapa potensi bahaya di sana, di jalur B itu adalah kita menghadapi situasi yang sedemikian rupa. Dari sisi lajur yang sangat sempit, dari sisi lawan atau ancaman bahaya itu begitu besar karena ada kendaraan-kendaraan yang datang dari lajur B dari timur ke barat ya. Dan mereka dalam kondisi yang tidak diprioritaskan selama rekayasa mudik terjadi. Karena kesebagian besar mereka ada keluar, out, in, keluar dari tol, masuk lagi, keluar, masuk tol lagi. Nah ketika mereka masuk ke tol, mereka dalam kondisi yang sedikit mengalami kegembiraan, eforia, karena tidak mengalami situasi macet seperti jalur biasa. Namun kondisi fisik daripada para pebodik atau kendaraan di lajur B ini dalam kondisi yang sangat letih. Oleh karena itu, kita yang berhadapan dengan kondisi detih, dengan lajur yang sempit, ditambah lagi rambu-rambu laulintas berbalik arah sebuah, tidak dipantau sama kita seperti kita di lajur A, artinya exposure risk, tingkat resiko kita sebagai pengudi, baik di lajur B ataupun di kontraplu itu sangat besar untuk terjadinya kecelakaan. Dan kemudian kita melihat jam kejadian, jam kejadian ini adalah pagi, di mana pagi dan para pemudik ini berangkat pasti dari malam hari atau dini hari, mungkin jam 2 dan lain-lain. Artinya mereka betul-betul seperti yang diduga oleh Mbak Aditi tadi, mereka dalam kondisi petik. Nah perlu diketahui ketika kondisi petik, maka peluang kesalahan-kesalahan itu terjadi. Kenapa? Kemampuan kognitif kita itu menurun, kemampuan prediksi kita turun gitu ya. Sehingga reaksi-reaksi dari respon, atau respon-respon kita dari input yang masuk ke indera mata kita sebagai pengudi, itu lambat. Bahkan kita gampang sekali mengalami situasi micro-slip ataupun highway hypnosis bagi orang yang baru masuk. Nah baru masuk ya, baru join di lajur tersebut, artinya mereka baru keluar. Misalnya aja pemudik yang berangkat dari Bekasi, atau dari Halim, atau dari Jakarta, artinya baru ya. Tetapi mereka bisa terpaku, terbuai dengan situasi yang namanya, atau fenomena yang namanya highway hypnosis. Belum lagi para pengendara yang sudah melakukan perjalanan yang cukup lama. Mereka gampang, atau bisa saja dalam kondisi micro-slip. Jadi kesimpulan saya, ketika saya meng-campaign di dalam beberapa saat sebelum ini, agar mereka tidak memilih lajur kontraflow tersebut pada saat kontraflow PKI Asa dilakukan. Tetapi tetap bertahan mengambil kesempatan di lajur A. Lajur A itu harus ke timur ya, harus ke timur. Tapi kan biasanya kebijakan rekayasa lalu lintas ini, seperti kontraflow ini dilakukan ketika ada situasi dan juga kondisi tengah kemacetan begitu ya, kepadatan yang cukup panjang begitu di jalur tol ini. Ataukah sebaiknya kontraflow ini dilakukan atau diberlakukan ketika sudah lebih siang begitu jam 10 ke atas atau jam 11 ke atas atau seperti apa? Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi. Baik Mbak Aditi, jadi sebagaimana skedul yang di awal, yang sudah di announce dari sebelum periode mudik ini terjadi oleh pemerintah, itu waktu kontraflow itu terjadi pada saat dilakukan pada saat pukul 2 siang jam 14 sampai 24. 24 ya, pukul 2 siang sampai jam 24, itu tepat ya, 24 itu tepat. Karena sudah agak siang, sudah tengah hari ya. Nah, tetapi kita tahu bahwasannya secara undang-undang polisi memiliki diskresi. Walaupun sudah ada aturan dan lain-lain, itu bisa berubah melihat situasi dan kondisi yang terjadi, seperti intensitas atau volume daripada kendaraan yang luar biasa. Sehingga polisi melakukan rekayasa lalu lintas tadi. Jadi, rencana yang sudah dipertimbang, yang sudah disiapkan, bisa saja berubah ya. Nah, dalam hal ini, sama seperti analoginya bagi pengemudi. Ketika mereka melakukan perjalanan, mereka melihat situasi yang tidak mungkin, maka mereka melakukan adjustment sendiri. Baik Pak Yusri, mohon maaf kami potong sebentar karena akan ada informasi dari pihak kepolisi yang terkait dengan kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek.